Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya Semoga anak-anak Mama dan Papa Dalam keadaan sehat Well Avia Nah di hari Senin ini Ketemu lagi dengan Pumitia Disini kita akan belajar bersama-sama Tentang tema tanaman sayur Nah sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah yang anak sikap manis Gapala ditundukan berdoa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaum ikhtin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'anta alayhim Walilil ma'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Radhi tubillahi rabbah Wersudni fahmah Amin Nah Alhamdulillah anak-anakku Kita sudah berdoa bersama-sama Nah sebelum bukuru menerangkan tentang teman tanaman Bukuru akan menerangkan tentang 10 nama malaikat Allah Nah 10 malaikat Allah itu siapa saja yang tahu namanya Iya pinter Satu siapa anak-anak Satu malaikat Jibril Dua Mikael Tiga Tiga Empat Israel Israel Lima Mungkar Enam Nair Tujuh Roket Delapan Adep Sembilan Malek Sepuluh Rituan Nah 10 nama malaikat ini mempunyai tugas sendiri-sendiri anak-anak Nah lebih Untuk lebih memahamnya Kita belajar melalui lewat lagu Nah disini bukuru akan menyanyikan lagu 10 malaikat Allah Anak-anak di rumah mendengarkan ya Nanti anak-anak mendirukan Lepasnya didengarkan bukuru Satu, satu, dua, tiga Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Jibril Jibril Membawa wahyu Mika'el Membagi rizki Isro'el Menjabut nyawa Isro'el Meniup sang gagala Mungkar Dan naket Menanya di kubur Roket dan atet Mencatat aman Malaik menjaga di neraka Rituan menjaga di surga Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Nah misalkan anak-anak Nah disini bukuru mempunyai bermacam-macam sayur-mayur Nah disini bisa dilihat contohnya Nah siapa yang tahu siapa yang tahu namanya ini Ini namanya Apa anak-anak? Iya betul Ini namanya Sawi daging Pinter Terus ada lagi Nah siapa yang tahu ini? Iya pinter Ini namanya Bayam Ya anak-anak ya Terus ada lagi Nah kalau ini namanya Sledri Sledri ini juga bisa dibuat bakso Bisa dibuat untuk Deter jagung dan lain-lain Nah ada lagi ini anak-anak Ini namanya Buncis Apa anak-anak? Buncis Terus ada lagi Siapa yang tahu ini? Ini namanya Sayur terong Sayur apa anak-anak? Sayur terong Terus buku mempunyai lagi Anak-anak Siapa yang tahu ini? Nah pinter Ini namanya Sayur jagung Anak-anak ya Nah ini jagung ini juga Banyak sekali manfaatnya Terus ada lagi Anak-anak Nah siapa yang tahu ini? Iya pinter Ini namanya Apa anak-anak? Wortel Terus ada lagi Sayur ini Nah ini namanya Tomat Apa anak-anak? Tomat Nah kenapa anak-anak? Sekarang harus makan sayur-sayuran Karena manfaat sayur-sayuran itu banyak sekali Contohnya untuk apa? Satu yaitu Mencegah dan mengurangi stres berlebihan Dua untuk memperlancar buang air besar Tiga untuk menyegak penyakit jantung dan kanker Empat yaitu untuk sumber energi tubuh Lima untuk menjaga kesehatan mata Nah makanya anak-anak harus makan sayur-sayuran Dan manfaatnya itu masih banyak sekali anak-anak ya Nah anak-anak Nah anak-anak di materi kedua yaitu Di LKS halaman 12 Nah ini tugas anak-anak yaitu Menyebutkan macam-macam sayuran Nah setelah menyebutkan Nanti anak-anak menghubungkan kata dan gambar Nah coba yaitu sebelum kita belajar Kita baca bismillah terlebih dahulu anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Nah coba yaitu sekarang dilihat disini Nah ini contohnya sayur apa anak-anak? Ini namanya sayur selada Kalau ini sayur apa? Ini namanya sayur labu Ini sayur terong Kalau ini buncis Ini sayur bayang Dan ini pohon cabai Nah nanti tugas anak-anak dilihat disini Setelah mengamati di depan ini Oh ini ada selada Nah kita akan menarik baris ke sini Nah selada Nah terus kita lihat lagi sayur apa bawahnya? Di bawahnya ada sayur apa itu? Nah itu ada sayur labu Kita cari tulisan labu Nah disini kita tarik Terus yang ketiga sayur apa? Sayur terong Kita hubungkan ke sayur terong Nah begitu pula dengan selanjutnya Nanti anak-anak menghubungkan disendiri di rumah Bisa kan anak-anak? Nah anak-anakku di materi ketiga Yaitu di LKS halaman 14 Nah nanti anak-anak dibuka LKSnya halaman 14 Nanti tugas anak-anak yaitu Mengukur gambar dengan satuan ukur tidak baku Setelah itu anak-anak nanti mengurutkan gambar Dari terpendek sampai terpanjang Bagaimana caranya bu? Nah kita lihat di LKS ini Kita lihat yang terpendek sendiri Nah contohnya apa yang terpendek disini? Nah disini ada cabai Nah cabainya ini berapa ini? Kita hitung dengan batang korek api Nah disini 1, 2, 3, 4 Nah disini maka kita akan tulis 4 Nah setelah itu yang menolak yang agak panjang Dicari Nah disini ada sayur apa ini anak-anak? Nah ini namanya sayur ucet Nah kita menghitung batang korek apinya lagi 1, 2, 3, 4, 5 Nah panjangnya ada 5 Nah setelah itu kita lihat lagi Apa yang lebih panjang lagi? Nah disini ada seledri anak-anak Nah ini kita hitung lagi batang korek apinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah disini kita tulis 7 Nah nanti juga seperti itu Yang kacang panjang anak-anak juga menghitung batangnya Nanti ditulis disini Bisa kan anak-anak? Nah alhamdulillah anak-anak Di hari Senin ini kita tadi sudah belajar Berarti belajar apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu Menyebutkan nama malaikat-malaikat Allah Lewat lagu nanti cukup di voice note Dan yang kedua tadi apa? Menyebutkan macam-macam sayuran Dan menghubungkan gambar dengan kata Dan yang ketiga apa tadi? Mengukur ukuran yang tidak bagus Nah hanya kegiatan 2 sama 3 Nanti cukup dikutur dan dimasukkan ke link Nah setelah kita belajar Kita awali kita akhiri dengan doa Kita ucapkan hamdala dulu Alhamdulillahirrohim alamin Nah yuk anak-anak sikat manis Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walchash Innal insana lafi usri illa Illa alladzina amanu Wa amilu sarihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilshab Bismillahirrohmanirrohim 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 Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Nah anakku tetap semangat ya untuk belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih